Intro 105,9 FM Arden Radio Radio anak muda nomor 1 di Bandung Assalamualaikum Wr. Wb Selamat malam insan muda Dan selamat malam Jumat Di Masta seperti biasa Menemani kamu di malam Jumat ini Dengan 3 Cerita kisah nyata Pengalaman insan muda Ketika mereka bertemu Hantu Pastikan kamu tidak sendirian Karena malam hari ini di Masta juga bakal Ditemuin sama JNA Sampai nanti jam 12 malam di JNA Nightmareside Selamat mendengarkan cerita-cerita seram Di JNA Nightmareside malam hari ini Dan sekali lagi ingat Jangan Diggerin JNA Nightmareside ini Sendirian Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Wingo, wingo Jin setan kau tak utusi Dadio sembarang Wajau ayu sute Abite ayana Kaduhiji boneka Jangan ribut Peter, Hans, Hendrik, Janssen William Sekarang kita berkumpul Dan mendengarkan Nightmare Sight Adam Radio Jangan takut Kita tidak sendirian Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Terima kasih telah menonton 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 Itu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tentu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tentu Terima kasih telah menonton Tentu Tiba-tiba Tentu 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 Ini apaan sih? Ini rambut dari mana? Sedikit muncul rasa kesal. Tapi karena itu... Sudah lewat tengah malam. Ditambah aku sudah kelahan. Aku pun tidak selalu pikir panjang. Aku kembali merembakkan badanku di atas tempat tidur. Pejamkan mataku. Untuk segera terlelap. Meskipun di dalam pikiranku... Ada perasaan bertanya-tanya... Dari mana asalnya rambut itu? Panjang... Bisa dibilang... Panjangnya sekitar satu meter. Belum sempat terjawab... Dari mana halnya rambut... Yang menimpa wajahku itu. Tiba-tiba terdengar... Ada suara orang yang sedang menyapu... Di halaman luar kabarku. Dan membuat konsentrasiku untuk tertidur pecah. Aduh... Kayaknya gini ada yang menyapu lagi nih. Siah... Pasti benar malam menyapu... Gak ada kerjaan banget apa. Lama-kelamaan... Suara menyapu itu terdengar sangat... Sangat jelas dan sangat mengganggu. Kesalahku langsung bangun dari atas tempat tidurku. Aku langsung buka jendela kamar... Dan ketika aku ingin menegur siapa yang menyapu itu... Eh... Kosel... Tidak ada siapapun di luar kamar. Aku lihat kesekitaran alaman untuk pastikan... Siapa tahu ada yang berlari... Menjahili ku atau... Tertutup pohon. Tapi jelas tidak ada orang di sana. Tidak ada yang menyapu... Di halaman belakang. Padahal dengan jelas terdengar suara orang yang menyapu. Perasaanku campur aduk. Lelah. Kesalah. Aku pun sedikit berteriak ke halaman belakang itu. Oi! Udah malam nih. Ya ini seng dong. Kayak gak ada kerjaan aja. Aku mau istirahat nih. Sampai dong ya. Tak lama aku berteriak. Aku mendengar... Samar seperti ada yang membalas ucapanku. Dari arah belakangku. Dari arah belakangku. Seperti ada yang menertawakanku. Ku balikan badanku dan... Tidak ada siapa-siapa. Buru-buru aku langsung menutup kembali jendela kamarku. Dan kembali ke tempat tidur lalu berbaring. Aku terdiam sesangat. Suara siapa tadi? Jelas seperti ada... Suara perempuan yang menertawaiku. Mataku masih terbuka... Sambil menatap ke arah langit-langit atas kamarku. Dan ada... Dari sudut mataku... Sekelebat hitam tiba-tiba saja keluar dari pintu kamar mandi kamarku. Sertai bau menyengat yang membuatku mual. Bau seperti telur busuk. Sekelebat itu melayan dengan cepat dan berhenti. Kini tepat di sebelahku. Sekelebat hitam tidak berbentuk itu seperti memperhatikanku. Kucoba meliriknya. Sosok hitam itu... Masih berada... Sedekanku. Dan aku saat itu tidak bisa bergerak. Keringat dingin ku mulai mengucur. Jatuhku berdenggup sangat kencang. Bajanku bergetar. Lutup kakiku seakan lemas tidak bisa untuk berlari. Aku ketakutan. Dan tiba-tiba saja. Tidak. 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 Jatuhku! Tidak. Bapak? 112. Bapak! Kau lihat. Di sampingku kini muncul Seorang perempuan tua Dengan wajah yang sangat hitam Dan memakai pakaian hitam Sedang duduk tepat di sebelahku Bola matanya melotot ke arahku sambil menyeringai Rambutnya sangat panjang Hitam dan Dia duduk menantap ke arahku Semakin lama wajinya semakin dekat Aku jelas melihat sosok itu Namun aku tidak bisa bergerak sama sekali Rupanya bayangan hitam yang tadi kulihat itu Kini memadat dan berubah menjadi sosok nenek-nenek tua Yang memakai pakaian Semakin hitam sampai wajahnya pun Sangat hitam legam Menyeramkan Wajah nenek itu Semakin dekat denganku Lalu dia pun tersenyum Sambil matanya melotot ke arahku Tercium bau yang sangat-sangat tidak enak Entah bahwa apa itu aku tidak bisa menjelaskannya Yang jelas membuatku pusing Bual dan ingin muntah Hingga tak lama kemudian Entah kenapa dan bagaimana Sosok itu pun tiba-tiba saja menghilang Dan seketika Badanku pun langsung bisa kugerakan Buru-buru aku menuju kamar mandi Mengambil air dan mencuci mukaku Dan ini bukan mimpi Ini benar-benar nyata terjadi olehku Kesokan harinya Aku coba cari tahu pada teman-teman kosanku Sosok apa yang kulihat semalam Aku masih syok dengan apa yang kulihat semalam Sampai akhirnya Aku dapat cerita bahwa Itu adalah penunggu pohon yang ada di halaman kosan Yang ingin berkenalan denganku Malam-malam setelah kejadian itu Aku pun mulai memberanikan diri Untuk tidak takut lagi dengan sosok Nenek serba hitam itu Dan konon Ketika kita mendengar suara orang menyapu di malam hari Itu pertanda Sosok Nenek serba hitam itu Akan datang Ketika kita mendengar suara orang menyapu di malam hari Ketika kita mendengar suara orang menyapu di malam hari Ketika kita mendengar suara orang menyapu di malam hari Ketika kita mendengar suara orang menyapu di malam hari Ketika kita mendengar suara orang menyapu di malam hari Nama ku Intan Aku masih sui tingkat akhir Di salah satu universitas di daerah Dago Pengalaman yang akan aku ceritakan malam ini Adalah tentang salah satu pohon yang ada di kampusku Cerita ini Aku alami ketika aku dan teman-teman Bermain di area sekitar pohon itu Maksudnya kami hanya penasaran Atas mitos yang ada Selain itu Aku dan teman-teman pun Termasuk orang-orang yang menyukai cerita seram Dan tak jarang Mengunjungi tempat-tempat misteri Yang ada di kota Bandung Awalnya Biasa saja Aku dan kedua teman lainnya Sengaja menghabiskan waktu di kampus Sampai malam hari Niatnya Supaya sepi saja Dan setelah malam tiba Benar saja Kondisi kampus jika malam hari Memang sangatlah sepi Kulihat Kesekitar Sudah tidak ada siapa-siapa Selain kita bertiga Wah Pas banget nih Kayaknya Kondisi udah aman Gens Kita coba cek ke taman yuk Sesampainya di area taman Kulihat lagi Memang sudah sepi sekali Kami memutuskan untuk duduk di salah satu kursi Yang ada di taman Sambil mengobrol Pembicaraan pun Awalnya biasa-biasa saja Hanya saja Ketika salah satu temanku berkata hal ganjil Atau orang-orang biasanya sebut dengan sompral Suasana menjadi sedikit berbeda Gue yakin deh Kalau kita bertiga gini Hantunya gak akan muncul Gimana Kalau salah satu dari kita Uji nyali aja disini Hah Apaan sih lu Kita kan disini niatnya gak uji nyali sendiri Cuma ngecek-ngecek doang kan Ketika temanku berkata sompral Seperti itu Kurasakan udara mulai berubah Yang tadinya dingin Kini terasa panas sekali Dan rasanya Ini kurang wajar Kulihat Jam hampir menunjukkan jam 12 malam Memang sih Kami sengaja disini Untuk membuktikan mitos yang ada di pohon ini Konon katanya Disini penunggunya seorang putih lanak Dan biasanya akan menampakkan dirinya Ketika memasuki jam 12 malam Kami pun tetap menunggu sambil melihat ke sekitar Takutnya Ada penjaga kampus yang sedang berkeliling Kulihat 5 menit lagi menuju jam 12 malam Kami pun memutuskan untuk memejamkan mata Dan diam tidak berkata sedikitpun Sampai ketika kita menunggu Hal-hal aneh pun mulai kurasakan kembali Dari belakang dekat kolam yang ada di samping pohon itu Terdengar Seperti ada seseorang yang melempar batu ke atas kolam Eh guys Tuh Tuh Dengar gak Tadi ada suara yang melempar gitu ke kolam Dengar gak Anehnya Ketika aku tanyakan hal itu pada kedua temanku Mereka tidak mendengar apa-apa Aku pun coba melihat ke arah kolam itu dan Memang tidak ada apa-apa Dan Sepuluh menit setelah itu Salah satu temanku berbisik Katanya Ketika dia coba membuka mata dan mengintip Dia melihat sosok wanita yang sedang berjalan Tapi anehnya Wanita ini berjalan sambil menunduk Dan Kakinya tidak menapak tanah Mendengar itu Kami pun mulai panik Tak lama dari itu Kami pun membuka mata Eh Ngapain sih ketawa Siapa yang ketawa Namun Teman-temanku menggelengkan kepalanya Kepanikan kami pun semakin menjadi ketika mendengar ada suara itu Dan kami bertiga tak mampu lagi berkata-kata Dan menyudahi malam itu untuk segera pulang Aku pun mengakui bahwa pohon itu memanglah ada penunggunya Begitupun dengan teman-temanku Singkat cerita Aku pun langsung pergi ke parkiran Dan menyalakan mobilku Di perjalanan Kami mencoba memecah suasana dengan menyalakan radio di mobil Sambil mengantar kedua temanku pulang menuju kosannya Karena kebetulan rumah kami searah Guys Udah nyampe nih Gue langsung cabut ke rumah ya Gak akan turun dulu Udah kemaleman banget soalnya Setelah berpamitan Aku langsung menancap gas Untuk segera sampai rumah Sampai Aku melewati sebuah pohon besar yang ada di pinggir jalan Aku pun teringat kembali kejadian tadi Dengan cepat aku menancap gasku Aku pun akhirnya sampai rumah dan segera memarkirkan mobilku Namun Baru saja aku akan turun Aku rasakan Ada hawa panas sekali di punggungku Aku mencoba menghiraukannya dengan merapikan tas bawaanku Dan Sebuah tangan terasa memelukku dari belakang Dan ketika ku lihat di sebelum mobilku Masa gak Sesuatu wanita telah duduk di jok belakang mobilku ini Memakai baju merah dengan muka pucat Kurus Dengan bola mata yang putih dan tersenyum kepadaku Ikut ya Aaaaaah Montak dadaku sakit Nafasku sesak Aku pun coba untuk berkata sesuatu Sambil mencoba meminta maas pada sosokimu Dan seketika sosokimu pun menghilang Aku bisa kembali bernafas Aku langsung lari terbirit menuju kamar orangtuaku Untuk membangunkan mereka Dengan terbata-bata Aku langsung bercerita Kepalaku langsung pusing saat itu Dan badanku benar-benar lemas Aku pun tidak sadar lagi saat itu Kesokan harinya Aku menceritakan apa yang aku alami kepada teman-temanku Dan mereka pun Ternyata mengalami hal yang sama denganku Namun bedanya Mereka berdua didatangi sosok itu di dalam mimpi Bukan sepertiku yang melihatnya secara langsung Terima kasih telah menonton! 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 Tidak pernah terjadi apa-apa. Sambil mendengarkan nightmare saya di radio, tanganku asyik bergerak menulis materi pelajaran sekolah yang diberikan tadi pagi. Dengan pikiran yang melayang-layang membayangkan kejadian horror yang diceritakan di radio. Singkat cerita, jam sudah menunjukkan tengah malam dan siaran cerita nightmare saya pun selesai. Aku pun membeliskan buku catatanku lalu bersiap untuk pergi tidur. Menutup pintu kamar dan membiarkan cahaya lampu menerangi kamarku malam itu. Aku memang tidak biasa tertidur dengan lampu yang dipadamkan. Ditambah malam itu aku seperti mempunyai firasat yang buruk akan ada sesuatu yang terjadi menimpaku terpintang. Terpintang aku lihat handphone ku jam sudah menunjukkan jam 12 malam lebih dan ketika itu sudah memasuki hari Jumat panggal 13. Panggal 13 Aku menyeliputi tubuhku dengan selimut dan boleh membaca doa lalu berusaha terlalu untuk tidur. belum lama aku tertidur tiba-tiba tiba-tiba aku mencium bau melati yang menyeruak di dalam kamarku ini membuatku sedikit terganggu tiba-tiba tersium bau melati lenganku mulai merinding bulu kuduku berdiri tapi aku coba untuk tetap fokus tidak berpikir yang aneh-aneh dan lanjut kembali tidur namun mataku yang terpejam ini tetap tidak membuatku terlelam aku pun coba buka mataku udah denger loh ketika aku buka mata keadaan kamar jadi sangat gelap seingatku aku kan tidak mematikan lampu atau mungkin token listriknya habis kali ya jadi tiba-tiba mati dengan terpaksa aku harus memeriksa token listrik keluar namun saat aku bangkit dan duduk di samping tempat tidurku badanku tiba-tiba badanku tiba-tiba saja terasa merat dan tidak bisa digerakkan seolah-olah ada yang memeluk tubuhku dari belakang dan kini terdengar ada suara tangis seorang perempuan tangisan itu semakin kencang bahkan membuat lain aku berdenung aku berusaha membenjamkan mataku lagi sambil menggerakkan tubuhku dan dingin sekali bertariyak sekencang mungkin tapi itu semua tidak bisa aku lakukan aku seakan dipaksa untuk tetap berdiam seperti itu sampai kini aku merasakan ada nafas berat dan panas juga basah berhembus di di belakang leherku aku coba gerakan kepalaku ke samping untuk menengok dan melihat apa yang ada di belakangku dan dari ujung mataku setengah tepat di belakangku ada sosok perempuan dengan rambut yang berantakan rambutnya yang berantakan dan panjang itu bahkan hampir menutupi bagian kepala belakangku perempuan itu melotot menatapku dengan mata yang merah sambil berkata yang kelimin santak aku berteriak aku berusaha mendorong sosok perempuan itu dariku sampai akhirnya aku bisa terlepas dari cek keraman kuat sosok itu aku langsung berlari mencari pintu kamar tapi aku tidak bisa menemukannya karena kondisi yang sangat gelap saat itu aku balikan badan dan ketika aku lihat ke belakang sosok perempuan itu kini berdiri tidak jauh dari tempatku dan tercium bau amis yang menyeruak di isi-isi kamar dan kini lampu kamarku berkedip-kedip sehingga sosok perempuan itu mulai mulai terlihat wujudnya dengan jelas wajahnya hancur penuh dengan darah rambutnya panjang berantakan dan dia memakai baju berwarna putih panjang dan kusat kotor seakan di sekitar kain putihnya itu pendudu dengan tanah kakinya tidak terlihat sosok itu seakan melayang iya bergerak-gerak sangat gemulai lalu perlahan melayang menghampiriku terdengar suara cikikikan yang menyeruak menggema di kamarku aku kembali berteriak dan berlari ke pojok kamar dengan sangat ketakutan aku menutup mataku sambil terus membaca doa badanku bergetar jatuhku berdegur saat kencang mulutku berindih tanah-intinya dari ujung kaki hingga ujung kepala aku terus berdoa memohon agar sosok perempuan mengerikan itu cepat hilang semakin aku berdoa tertawa cikikikannya semakin keras seakan menantanku terus sampai suara jatuh hilang tidak terdengar lagi suasana kamarku pun heni aku masih menutup mataku dengan kedua tangan mulutku masih berkomat kami membacakan doa setelah dirasa cukup aman aku pun membuka kembali mataku dan aku tidak sadarkan diri karena saat ku buka mataku wajah perempuan dengan muka yang hancur dan berdarah itu tetap aku berada di depan wajahku besok paginya aku terbangun aku duduk dan lihat ke sekitar semalam semalam aku tidur di pojokan kamar jadi semalam seperti mimpi dan aku berharap itu memang hanya mimpi ya hanya mimpi buruk namun ketika aku berdiri di sekitar lantai kamarku aku dikagetkan oleh gumpalan rambut-rambut yang rontok oleh-oleh rambut yang panjang yang berserakan di lantai tepat dimana aku melihat sosok perempuan itu sedibilang ini bukan mimpi aku lalu ceritakan pengalaman yang kualami di pada keluarga aku yang kupikir responnya bakal seperti apa ternyata mereka merespon dengan biasa saja mereka bilang sosok perempuan itu sebenarnya sudah mengikutiku dari dulu atau bisa dibilang teman masa kecilku dulu saat aku kecil aku sering diajak sosok itu mengobrol dan bermain sehingga dia menempel dan terus mengikutiku sampai dewasa sosok itu pengunin rumah dulu yang pernah aku tinggali yang berada di sekitar jalan koko karena aku pindah rumah sosok itu merasa marah dan aku sebenarnya sudah tidak ingat lagi bahwa dulu aku punya tungan kecil karena 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 kata orang tuaku saat aku kecil aku sempat dibersihkan dan dijauhi dari sosok itu oleh seorang Hari spiritual Namun katanya Orang itu kini sudah meninggal Oleh karena itu Sosok yang pernah Diwisil dari badanku ini Dan ditahan olehnya Kini kembali lagi pada aku Masuk ke dalam mimpi terburukmu Pengalaman nyata Mereka bertemu dengan hantu Kejadian ini terjadi 6 tahun lalu Kisahku ini terjadi di sekitar beberapa hari ya malu Nightmare Sight Setiap Kamis Malam Jumat Mulai jam 10 malam Jangan pernah Dengari Nightmare Sight ini Sendirian Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton